Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Keluarga Lesti Kejora dan Rizky Bilar menunjukkan reaksi berbeda dari publik soal bersatunya kembali pasangan tersebut. Pasca Lesti Kejora mencabut laporan KDRT, Rizky Bilar keduanya memutuskan berdamai demi anak. Kendati demikian, keputusan Lesti Kejora mencabut laporan KDRT tersebut menuai pertentangan dari publik. Banyak orang yang merasa kecewa hingga mendesak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk memboykot Lesti Kejora. Berbanding terbalik dari publik, keluarga pasangan ini memilih mengadakan syukuran. Keluarga disebut mengadakan syukuran dengan kembalinya Lesti Kejora kepelukan Rizky Bilar. Kini bahkan Lesti Kejora telah dikabarkan kembali tinggal serumah dengan Rizky Bilar. Ketika disinggung soal lokasi syukuran, kakak Rizky Bilar, Bobby Rahman mengungkap bahwa acara dilakukan di rumah saja. Ia sekaligus mengucapkan syukur lantaran Lesti memaafkan Bilar. Diketahui publik mendesak KPI untuk memboykot Lesti Kejora karena mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Banyak pihak kecewa dengan keputusan Lesti memaafkan Rizky Bilar. Hingga kini belum ada tindakan dari KPI, lantaran pihaknya masih mengkaji dan mengumpulkan fakta-fakta. Salah satu keputusan yang diambil oleh KPI yaitu menunggu penegakan hukum dari polisian. Diketahui Rizky Bilar sudah terlebih dahulu diboykot oleh KPI karena telah melakukan KDRT kepada Lesti Kejora. Pihak KPI menegaskan tidak akan memberi ruang kepada glorifikasi di televisi atau radio kepada pelaku KDRT. Terima kasih telah menonton! Jaminan apa sih yang Bilar berikan agar tidak mengulangi mungkin perbuatannya lagi? Banyak, salah satunya ya... Saya menurutnya juga beliau akan menjadi ayah yang baik juga karena beliau punya anak. Jadi insya Allah beliau akan memberikan contoh yang baik. Dek, alasannya dede memilih Bilar daripada omongan ayah seperti apa sih mungkin? Kita memilih Bilar daripada omongan ayah yang sepanjang. Dua-duanya sama, mau bagi anak-anak malah puas. Kan ini udah kesepakatan dari keluarga, kesepakatan dari orang tua, kesepakatan dari saya dan keluarga besar untuk memutuskan perdamaian ini. Bilar, apa sih yang Bilar? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!